Hey what's up guys kembali lagi dengan aku KMZ Oke nah hari ini kita mau Explore Museum Kota Bengkulu Di dalamnya itu ada apa aja sih Pastinya kan di dalamnya ada sejarah Dan juga ada peninggalan-peninggalan Semacam benda atau Alat-alat atau baju adat Atau rumah adat gitu kan Jadi langsung aja kita masuk ke Museum Kota Bengkulu Oke nah jadi pas kita masuk di Museum Kota Bengkulu Kita udah disajikan dengan Peta Provinsi Bengkulu Jadi di sebelahnya itu langsung ada Profil kota Provinsi Bengkulu Yang terdiri dari 10 kabupaten Yang ada di Maka Bengkulu Dan di sebelah situ Ada beberapa Peninggalan-peninggalan sejarah Kalau ini namanya Nakara Atau yang sering juga disebut dengan Gong Yang biasanya Zaman dulu itu digunakan sebagai Genderang perang dan alat pelantikan raja Serta sebagai Alat ritual mintanya hujan Oh iya disini juga ada Gelang Kalung-kalung yang ada pada jaman dahulu Yang juga sering digunakan Dalam pernah pernikahan Nah disini ada senjata rakitan Dan untuk yang sebelah sana Itu banyak sih Ada kayak rumah-rumah adat Adat Kota Bengkulu gitu Disini ada rumah adat Itu rumah adat dari Mana gitu Nah ini adalah salah satu contoh rumah adat Petika Pela Suku Enggano Jadi itu adalah Suku Enggano Dan masih banyak lain tuh Jadi teman-teman bisa langsung aja datang Ke museum Kota Bengkulu Pokoknya datang Dan kalian tuh bisa melihat Secara langsung Apa aja sih yang ada di Kota Bengkulu gitu Kalau ini namanya ritual tabot Yang orang mengkulu Pastinya udah tau Apa itu tabot Tabot sendiri Sebagai peringatan wafatnya Cucu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Yang dilaksanakan Setiap 1-10 muharam Namun Ritual tabot itu Mempunyai tahapan-tahapannya Nah oleh karena itu Teman-teman bisa langsung Datang ke museum Dan disitu terdapat tahapan Atau langkah-langkah Dalam 1-10 muharam itu Ngapain aja di tabotnya gitu Nah Ini nih Baju adat Bengkulu Bagus kan paduan warnanya Oh iya FYI Baju adat kota Bengkulu Adalah pemenang Juara 2 Sebagai busana terbaik Pada saat Hari ulang tahun Republik Indonesia Ke 78 Di istana negara presiden Keren bukan Oke nah tadi kan Di bagian ini Di bagian depan Di bagian depan tuh Lebih banyak Senjata-senjata Rumah adat Dan ada kayak Profil Tahu paten Kota Bengkulu Di sebelah sana Nah jadi yang sebelah sini Ada lupa lain lagi Nah sebelah sini Ini adalah Pameran Biologi Dan keramik Sebelah sini Jadi Untuk sebelah sini Mungkin gak aku spill Biar teman-teman tuh Penasaran Dan teman-teman bisa langsung Datang aja ke Museum Kota Bengkulu Karena menurut aku Museum Kota Bengkulu Memang luas Luas banget Dan sini ada Halaman pertama Lebih fokus Ke kayak Baju-baju adat Dan Ya Selainnya lah Pokoknya teman-teman Bisa langsung datang Kesini Ke museum Kota Bengkulu Oh iya Sambil museum Juga ada taman bermain loh Jadi buat yang bawa Anak-anak bisa banget nih Kapan lagi coba Ke museum Bisa sambil ajak Anak-anaknya main gitu Ya gak sih Bisa sambil main Bisa dapet Awasan baru juga Mantapnya sih Memang museum ini Oke guys Nah jadi Itulah tadi Video kita tentang Explore Museum Bengkulu Nah jadi Buat teman-teman Langsung aja Datang ke Museum Bengkulu Dan ramaikan Ayo kita ramaikan Museum Bengkulu Biar kita tuh Sama-sama belajar gitu Belajar tentang Sejarahnya apa Budayanya apa Dan peninggalan-peninggalannya Apa aja sih Yang ada di Provinsi Bengkulu gitu Oke jadi Itulah tadi videonya Bye-bye See you next video